Where are you now that I need you? Jadi apa kebingungannya? Apa kebingungannya? Iya, jadi aku mau ada pesta kan, tapi belum tau nih mau pake bajunya seperti apa. Pesta yang simple-simple tapi kayak tetap keliatan. Yang elegan, cantik gitu. Menurut aku sih sebenernya gue udah ada ini kayak outer-outernya lucu banget deh ya. Lu bisa pake yang kayak pake yang ini deh ya kayaknya ya mungkin. Ini bagus banget, ini tuh aku suka banget sih. Ini lucu banget ya tuh, ada kembang-kembangnya, ada putih-putihnya. Emang putih ya ini ya kebetulan ya. Emang putih sih, ini juga lucu ada pinknya. Aku suka sih warna pink ya. Iya ini pinknya bagus tau. Bagus? Jadi kayak outer-nya, jadi kebayaan ah buat kamu mah. Pake baju apa aja cocok aja. Ini lucu. Ini juga, ini apa ya, ucuk doang, ucuk gitu. Cuma kayak poncho gitu ya. Ini lucu juga ya. Iya lucu juga. Ini gimana sih? Oh ada tangannya di sini. Ada tangannya di sini. Iya, iya, iya. Ini tuh punya ibu Adele. Tapi ibu Adele lagi sibuk, makanya serahin semuanya ke saya. Eh ada ibu ke Adele. Oh ibu ini asistennya ya? Iya ini asistennya. Ibu, eh. Tos jangan-jangan. Enggak saya bercanda ke bu Adele. Oh ibu. Jangan didengar ya tadi opongan saya ya. Kenalin ini. Halo Kim. Kim Beli, padahal silahkan duduk bu di tengah bu. Kim tadi mau cari baju-baju ikan lucu tuh kayak gini. Jadi bawahnya kasih kain ya bu ya? Ini rancangan ibu. Iya. Oh ini dari mana ya? Garut ya. Garut? Ini dari Garut? Iya. Ini tuh apakah kain khas Garut? Iya. Bisa dibilang seperti itu? Iya, jadi sutra. Terus ada proses tenun. Terus. Cantik. Jadi modifikasi ya. Jadi coraknya tuh sekarang lebih beragam. Tenun Garut. Iya. Saya taunya tuh kayak batik Garut gitu-gitu. Itu batik Garut. Batik Garutannya kan ini. Iya. Tapi makanya kalau tenunnya tuh baru tahu saya. Sebenarnya udah lama. Udah lama sebenarnya ya. Ini khas Garut ya kayak gini ya. Aku suka banget sama warnanya ya. Ini juga bisa dipakai buat acara aku nanti. Iya bener. Elegan, iya, simple, iya. Tapi masih kayak... Tapi pasten ya. Simple tapi pasten. Buat dia sendiri emang asli Garut? Enggak sih. Enggak juga. Kenapa tiba-tiba kau suka sama kain Garut gitu? Padahal bukan orang Garut gitu. Iya. Tapi kebetulan pecinta wasra Indonesia. Batik, penun, terus... Jadi sebenarnya semua kain-kain khas Indonesia cinta banget gitu. Karena macem-macem ya. Lombok juga punya ciri mas. Bali juga punya ciri. Tapi kan yang ini kali ini yang dibawa yang Garut nih. Garut. Betul. Kenapa sih keistimewaan dengan kain-kain Indonesia yang banyak gitu? Keistimewaannya ini ya, tekstur. Ini kan beda ya. Nimbul-nimbulnya itu ya? Betul. Ini kan butuh proses yang cukup lama. Jadi pengrajinnya juga yang memegang ini kan juga satu kain itu satu orang. Ini jadi berapa nih kalau... Harganya. Range harga dari satu setengah sampai dua juta. Ya, untuk pembuatan kain ke non-Garutnya itu butuh proses berapa lama sih? Satu kain. Kan satu orang katanya fokus gitu untuk membuatnya. Iya, iya, iya. Kita paling cepat itu tiga minggu ya. Ini ready to work atau? Iya, konsep saya ready to work. Ready to work. Oke, tapi bisa minta custom-custom gitu bisa ya? Bisa. Ini bagus nih. Ini bagus sih. Tapi tadi kita sempat bahasnya soal julukan kota Garut. Saya bilang, Dodol. Kota Dodol. Kamu bilang apa tadi? Kota apa sih? Tukang Cukur Rambut. Cukur Rambut. Asgar. Asli Garut. Tukang Cukur Asgar. Ini kota Garut itu dijuluki sebagai Swiss Van Java. Karena hamparan pegunungannya sangat indah. Diibaratkan seperti pegunungan Alpen yang menguasai sebagian besar wilayah Swiss. Jadi bisa dibilang Swiss Van Java itu ada di Garut. Yang kedua dijuluki sebagai, nah itu dia nih, kota Dodol. Dodol merupakan oleh-oleh khas Garut yang sudah mendunia. Jika berkunjung ke Garut, kurang lengkap jika tak membeli Dodol sebagai oleh-olehnya. Berikutnya adalah Garut juga dijuluki sebagai kota Intan. Sungai Cimanuk dipercaya memantulkan cahaya kota Garut di malam hari. Dan itu terlihat gemerlapnya seperti Intan. Selain itu kota Intan juga sering diartikan sebagai kependekan dari kota indah tertib aman dan nyaman. Itu tuh julukan dari kota Garut. Dan emang rata-rata tukang Cukur Rambut cowok ya. Asalnya. Banyaknya kayak di situ. Garut. Pasti kak Cukur Rambut Asgar. Asi Garut. Oh oke. Asgar tuh gue pikir awalnya asinan segar. Asi Garut. Karena di Bogor juga ada kan Bogor. Apa Asgar. Bogor asinan segar gitu. Nama desainnya apa? Saza. Saza. By Adelina. Oh bukan Adelicius gak ya? Ya harganya berapa yang ini nih? Lu pasti penasaran nih harganya. Iya. Ini harganya berapa nih? 1.800.000. 1.800.000. Sebagai member mungkin ada diskon. Ya bukan. 1.799.000 mungkin. Bisa 1.799.000. Ini 3 minggu loh kainnya doang bikinnya. Bikinnya 3 minggu. Bikinnya 3 minggu kainnya doang. Belum ngejahitnya. Ini bisa lebih lama. Ini bisa lebih lama. Ini bisa sebulan lebih? Iya. Karena banyak ininya. Ini kan di. Belum orangnya pas lagi nnenon dipanggil suaminya. Tiba-tiba kan. Ini lebih cepat. Ini lebih sebentar. Karena kan gak terlalu rapat ya. Iya kalau ini rapat. Iya. Keren. Tuh kayak Pak Guyuban rapat banget itunya. Badan terima kasih loh. Sama-sama. Sukses selalu. Terima kasih. Untuk desain dan hain khas Garutnya. Karena yang ditampilkan di sini memang cantik. Terima kasih. Nanti aku cek di Instagram kan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Adelina. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Tadi Bu Adele nyeriin bapak. Masa sih dia udah pergi. Ini baju-bajunya Bu Adele. Saya mau ketemu Bu Adele. Dia tuh temannya istri saya. Nanti jangan jalan aja. Nih. Saya bawain ini nih. Bawain apa sih? Bawain beras. Oh. Bawain beras. Buat apa beras kan? Cabai, cabai ya. Hei aku gak cabai-cabai ini aku pabrika. Bawang merah. Hei ngapain kamu bawa beras? Buat apa? Ini aku mau ngeliwat. Kan liwat kan juga khas kota Garut kan? Kita gak usah capek-capek pake ginian. Kalau mau ngeliwat ya gini aja. Itu lewat. Itu apa namanya? Lewat. Lewat. Bukan liwat. Beda sama liwat ya. Coba dong. Enak banget. Emang ngeliwat itu dari Garut? Kamu pernah ngeliwat gak? Aku pernah. Eh seru ya. Seru banget. Rame-rame di bawah duduk, ngedeprok gitu kan. Seru banget. Sambal tarasi. Goki. Enak loh nasi liwat ya. Terbaik nasi liwat tuh. Nasi liwat tuh ternyata emang dari Garut ya? Katanya gitu. Makanan khas kota Garut yang wajib dicoba salah satunya ada nasi liwat. Jadi dimasak bersama dengan bumbu-bumbu seperti garam, bawang merah, bawang putih, daun salam, serai, lengkuas, cabai, dan minyak kelapa. Namun tanpa santan. Nasi liwat ini rasanya gurih dan sangat cocok untuk kumpul bersama teman ataupun keluarga. Terus ada juga Burayot. Burayot. Nah ini makanan yang manis ini merupakan khas dan wajib dibawa oleh para wisatawan asing. Apa aneh Burayot ya? Ini dibuat dengan digoreng dan ada rasa juret, coklat, kacang hijau, dan lain-lain. Oh es goyobot saya pernah dengar. Ini kayak es campur, tapi yang ngebedainya adalah potongan tepung kanji yang kemudian disatukan dengan es campur. Aduh, mantap. Kim, kalau makanan kesukaan kamu apa sih? Lebih ke pedes, manis, gitu-gitu gak sih? Manis. Manis? Coklat, es krim. Aduh, kacau ya. Dia doyan makan kayak gitu. Ngapasih lu, kalau setiap disebut santik langsung mukanya berubah gitu. Gue diberasa-berasain aja. Ada lagi beberapa wisata alam kota Garut yang luar biasa ya. Pernah dengar ada namanya Lewi Jurik terletak di desa Cihil ke Bumbulang, Garut. Ini airnya jernih banget dan pemandangan alamnya sangat indah, keren banget. Wah, besok kesitu deh. Harus kesitu nih. Destinasi baru nih. Cakep banget. Keren ya. Wisata alam ini belum ada tiket masuk resminya, jadi pengunjung hanya akan dikenakan biaya parkir dan kebersihan saja. Aduh, cakep banget Pak. Aduh, honeymoon kedua kayaknya kesitu ya. Saya honeymoon keberapa gitu. Ini ada gunung Papandaya nih. Terdapat kawah yang masih aktif. Pemandangan hamparan Padang Edeluis yang indah. Uh, bagus banget. Juga terdapat hukum mati di gunung ini. Ada lagi di Garut nih, apalagi nih. Kalau doyan pantai. Ah, ada pantai Santolo. Ini pantai berpasir putih yang sangat mempesona ya. Ini ada di mana ini? Di Garut. Di Garut juga ya? Iya. Bibir pantai ini dapat menemukan pemandangan Muaraci Lauterun yang akhirnya sangat tenang. Juga terdapat wahana banana boat yang disewakan hanya Rp25.000. Gila kayak di luar negeri, keren banget ya. Karena biasanya tempat-tempat yang gak banyak turis datengin itu masih kayak untouch gitu loh. Jadi masih bersih banget. Masih terawat, cantik. Saya terakhir ke Garut masih udah lama banget loh. Dulu kan Garut itu terkenal juga dengan air panasnya itu loh. Iya, iya. Mandi air panas ya. Mandi air panasnya tuh enak tuh di gedung Pak Pandayan. Oke lah, next destination kita ke Garut. Garut aja. Lagi orang-orang Garut. Ada usaha akar wangi. Ini adalah oleh-oleh dari akar wangi khas Garut. Selain dodol. Selain dodol ya. Akar wangi juga oleh-oleh ya. Dan ini tanaman ini bisa dijadikan aneka pernik hingga aroma terapi. Apalagi akarnya wangi hanya tumbuh subur di tiga negara. Haiti, Jamaica, dan Indonesia. Coba kita lihat videonya. Unik dan cantik. Aneka penak pernik ini terbuat dari bahan yang tidak biasa, yakni akar wangi. Untuk membuat pajangan atau tas, pengrajin bisa manfaatkan batang dan daun akar wangi. Dan sesuai namanya, tanaman kebanggaan warga Garut ini hasilkan aroma yang khas mewangi. Di Garut, pengrajinnya banyak. Salah satunya, Joana. Selain membuat aneka pernik, Joana juga manfaatkan akar wangi sebagai bahan pembuat aroma terapi. Akar wangi mengandung binyak asitri yang berfungsi melemaskan syaraf otak dan anggota tubuh. Dalam bidang kesehatan, akar wangi sering dimanfaatkan sebagai obat sakit gigi, reumatik, dan penghilang bau mulut. Sebagai penghasil akar wangi terbesar di Indonesia, Garut memasuk akar wangi ke seluruh Nusantara. Bahkan akar wangi dari Garut juga diimpor ke beberapa negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Oke, jadi aku mau ada peksa nih, tapi mau nyari referensi makanannya mau... Yang unik kali ya. Sebenernya di pagi-pagi tuh banyak banget kayak kue-kue unik tuh dateng di pagi-pagi. Biasanya sih aku pakai buat acara-acaraku kayak kemarin aku abis potong kuku, aku adain pesta. Hebat banget. Jadi aku... Itu adat apa tuh ya? Enggak emang gitu, aku kayak bikin KTP aja aku bikinin pesta. Aku emang anaknya party banget. Tapi kalau ulang tahun, kalau ada lahiran apa itu gak dirayain. Sedih banget. Kayak hal-hal gak penting aku rayain. Malah yang ini dirayain ya? Nah, jadi aku punya referensi untuk kue-kue yang unik ya. Abis yang satu ini. Abis yang satu ini, Kim. Oke, tetap di pagi-pagi. Semoga. Wow. You know that I need you. Terima kasih telah menonton!